Panen gabah terpantau di sawah di desa Tulikup, Gianyar, Bali. Sejumlah pekerja nampak tengah memanen padi. Gabah yang dipanen selanjutnya akan diserahkan ke penyosohan berasi yang ada di Gianyar. Tengkulak gabah yang ada di lokasi mengatakan harga gabah terus naik. Bahkan mencapai 6.800 per kilogramnya. Selain naik, ketersediaan gabah juga terbatas akibat kekeringan yang terjadi. Jika biasanya mampu memanen 3-4 ton gabah perharinya, namun sejak beberapa hari terakhir, panen gabah menurun. Harga kapan? 6.800 sekarang. 100 per kilo. Berarti naik, kakak? Naik. Kalau dulu 6.000, 6.200 gitu. Ini gimana, Pak? Ya kalau padan diuntungkan, kalau buruk tetap ongkosnya. Sementara 2 pekan terakhir, harga beras terus naik hingga mencapai harga 14.000 rupiah per kilogram. Untuk kualitas biasa dan untuk beras kualitas terbaik, harga pokok mencapai 15.000 rupiah. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariyase, Kompas TV, Gianyar, Bali Sinta Pramadewi, Kompas TV. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariyase, Kompas TV. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariyase, Kompas TV, Gatah, B, Halim.